Ya pemirsa, selanjutnya informasinya masih datang dari PLN, dimana di bulan Ramadhan ini PLN Ujabat memberikan santuran untuk anak yatim. Nah, apa saja yang diberikan oleh PLN untuk menyatuni para anak yatim dan tentunya saja, ini harus menjadi contoh ya, terhadap BUMN, BUMN yang lainnya untuk berbagi, tapi tidak hanya di bulan Ramadhan saja. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana aktivitas untuk kegiatan tersebut, kita lihat dengan tangan berikutnya nih. Sebanyak 100 anak yatim, 8 pengurus, 2 muslimah tangguh dan 2 purna karya PLN, mendapatkan santunan dari Yayasan Baitulmal PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, yang diberikan langsung di kantor PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Kota Bandung. Pemberian santunan ini merupakan program yang bertemakan benderang berkah Ramadhan 1445 Hijriah ini, merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh seluruh YBM di seluruh unit PLN di Indonesia. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UI di Jawa Barat, Din Din Mulyadin menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian PLN untuk terus memberikan manfaat positif bagi sesama, khususnya anak yatim dan janda. Hal tersebut sesuai dengan visi Yayasan Baitulmal PLN, yakni mengubah Mustahik menjadi Muzaki. Di bulan yang penuh berkah ini, semoga bantuan yang berasal dari Jakarta Pegawai ini dapat bermanfaat, meringankan beban mereka, sehingga mereka dapat menjalani bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Kami dari pengasuh Pondok Pesantren Hijratul Maul Fikriyah Bandung, banyak berterima kasih kepada seluruh jajaran karyawan beserta pimpinan yang telah membantu kami memberikan sedekah makanan untuk berbuka puasa. Insya Allah, mudah-mudahan menjadi pahala masalah kepada keluarga besar, karyawan, beserta seluruh jajarannya. Semoga Allah memberikan, diangkat derajatnya, karirnya, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan dari setiap urusan-urusannya. Yayasan Baitulmal PLN UID Jawa Barat sendiri telah membagikan bingkisan Ramadan kepada total 500 penerima, bantuan yayasan di fabel, program pemberdayaan bernama Wanita Kuat, hingga program borong berbagi dari penjual makanan kaki lima, dan diberikan kepada para yatim dan dua fa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV